Pemerintah Kota Cimahi meminta orang tua siswa agar mengizinkan anaknya untuk divaksinasi COVID-19 sebab pihaknya tidak memperbolehkan siswa yang belum divaksin untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Cimahi, jumlah sasaran siswa SMP mencapai 21.000 dan yang belum mendapat vaksin sekitar 1.200 orang. Sementara untuk siswa SD yang berusia 12 tahun, ada sekitar 1.600 siswa yang baru divaksin dari total 3.898 orang sasaran. Pelaksana Tugas atau PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan tidak ada alasan orang tua untuk tidak mengizinkan anaknya sebab vaksin akan sangat bermanfaat untuk menambah kekebalan tubuh. Ngatiana mengklaim secara keceluruhan proses PTM di Kota Cimahi yang sudah dilakukan sekitar 2 bulan berjalan lancar. Tidak ada kasus COVID-19 yang muncul akibat kluster PTM. Namun apabila ditemukan kasus, tidak segan akan menghentikan aktivitas PTM sekolah tersebut. Ngatiana meminta semua sekolah dan siswa untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19, kekurangan yang terkait dalam 2 bulan masa transisi akan diperbaiki ke depannya. Terima kasih telah menonton!